Jadwal lengkap BRI Liga 1 2022 per 2023, kembali bergulir tanggal 18 November tahun 2022. Cek faktanya, satu bulan sudah tragedi kanjuruhan berlalu. Satu bulan pula kompetisi BRI Liga 1 2022 per 2023 ditunda yang membuat klub peserta mengubah total rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Kini kabar baik datang, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia dikabarkan akan segera dilanjutkan. Berdasarkan informasi yang beredar di jagad dunia maya, kompetisi BRI Liga 1 2022 per 2023 rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 18 November tahun 2022 mendatang. Kompetisi kasta tertinggi ini akan dibuka dengan tiga laga tunda diantaranya PSIS Semarang VS Bayangkara FC, Persib Bandung VS Persija Jakarta dan Barito Putera VS PSM Makassar. PSSI diabarkan telah menyusun draft usulan terkiat kelanjutan kompetisi Liga 1 2022 per 2023. Dalam bocoran draft usulan kelanjutan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini disebutkan PSIS Semarang akan segera bertemu dengan Bayangkara FC sementara Persib Bandung akan menyusul untuk menghadapi Persija Jakarta. Berikut draft usulan kelanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022 per 2023. 1. Fase tes 18-20 November tahun 2022 Memainkan 1 laga tunda di pekan ke-6 dan 2 laga tunda di pekan ke-11. Tanggal 18 November tahun 2022, Barito Putera VS PSM Makassar. Tanggal 19 November tahun 2022, PSIS Semarang VS Bayangkara FC. Tanggal 20 November tahun 2022, Persib Bandung VS Persija Jakarta. 2. Pekan ke-12 hingga pekan ke-17 tanggal 25 November tanggal 21 Desember tahun 2022. Menyelesaikan putaran pertama. 3. Pekan ke-18 hingga pekan ke-27 tanggal 6 Januari tanggal 26 Februari tahun 2023. 3. Melanjutkan putaran kedua yang kemungkinan akan bentrok dengan laga piala AFF 2022. 4. Pekan ke-28 hingga pekan ke-34 tanggal 4 Maret 16 April tahun 2023. Menyelesaikan kompetisi dan tetap memperhitungkan pada periode FIFA Mark Day 2023 pada 20-28 Maret tahun 2023. Kompetisi BRI Liga 1 2022 per 2023 akan tuntas pada April tahun 2023 dengan catatan akan ada 9-11 pertandingan kandang atau tandang dengan jarak 3 hari di sisa kompetisi. Namun apabila kompetisi tidak diinginkan bentrok dengan piala AFF 2022 maka kompetisi akan selesai pada minggu kedua di bulan Mei tahun 2023 mendatang.